Nyambung lah, kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY Kayaknya sih secara psikologis nyambung Kita dengan Demokrat itu sudah dua pemilu loh Kalau ini ketiga kali berarti hat-trick di lukung Demokrat Dan Pak Prabowo dan Pak SBY itu kan tipiknya sama Mantan-mantan apa, termasuk dalam Mas AHY kan Berlatar belakang militer, punya idealisme yang sama Dan kemudian beliau berduanya kan orang militer yang terjun ke politik Dan berhasil bantuk partai politik, partai politik yang menjadi ikut di parlemen Dan menjadi partai besar Jadi kayaknya nyambung lah, kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY Kayaknya sih secara psikologis nyambung Tapi kalau misalnya memang Demokrat ini muka, gak ada segala gabung antara Mas Gajah atau Pak Prabowo gitu Misalnya bergabung dengan Pak Prabowo, nanti pembicaraan soal Cawapres itu seperti apa Ya tentu kita bicara bareng-bareng Kita bicara bareng-bareng, kayak sekarang pun kita, sejak awal pun ya Soal penentuan Cawapres selalu menjadi domain para ketua umum partner secara bersama-sama Bukan hanya sosoknya, termasuk juga kriterianya dibicarakan bersama-sama Gak akan sepihak ya, berarti penentuan Cawapres ya? Ya kan gak pernah, ya kan? Coba saja lihat, Pak Prabowo memang bisa mempuliskan Tapi kan selalu menanyakan sahabat-sahabat ya Memastikan bahwa melibatkan ya, atau sepihak kan? Oh ya betul, iya Tapi secara prinsipnya ini kan perubahan, kalau dari demokrat, kalau dari... Ya nanti bisa bicara lah, ya kita bisa bicarakan Yang jelas semuanya kan merah putih Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independent, terpercaya Kompas TV, independent, terpercaya Kompas TV, independent, terpercaya